Oke, kalau kemarin kita sudah bahas tim-tim Mobile Legends terbaik di Indonesia, ya di sini. Nah sekarang kita bakal lihat nih, tim mana saja kah yang terbaik di scene PUBG Mobile Indonesia? Yuk, mari kita bahas. Pertama, Alter Ego. Tim terbaik dalam PUBG Mobile Indonesia yang pertama, Alter Ego. Alter Ego Limax menjadi tim terbaik karena berhasil memperoleh hasil yang cukup memuaskan dalam pertandingan yang diikuti. Ada dua pertandingan yang membawanya menjadi runner-up dan ada sebuah kesempatan untuk langsung ke final PMGC. Yang pertama, dalam turnamen Piala Presiden, Alter Ego Limax berhasil menuduki posisi runner-up karena kalah poin dengan NFT eSport yang berhasil mengumpulkan poin 142. Sedangkan untuk posisi runner-up hanya mengumpulkan poin sebanyak 108. Perolehan selanjutnya, PMPL IDVOL. Dalam turnamen ini, Limax juga menduduki posisi runner-up. Perolehan selanjutnya, Alter Ego Limax mendapat kesempatan langsung menjadi perwakilan Indonesia di final PMGC. Hal ini terjadi karena AE berhasil meraih poin rally PMGC tertinggi. Selanjutnya, PMPL SEA, Alter Ego berhasil menembus peringkat 10 besar yaitu berada di peringkat yang ke-9. Kedua, Ararkyu Ryu. Ararkyu Ryu berhasil berada di posisi ketiga saat kompetisi PUBG Mobile Pro League Indonesia season yang ke-5 tahun ini. Dan atas keberhasilan tersebut, tim Ararkyu Ryu berkesempatan untuk ikut dalam final PMPL South East Asia atau PMPL SEA. Dan Ararkyu Ryu menjadi salah satu perwakilan di Asia Tenggara. Ketiga, Genesis Dogma. Tim Gede Gitz berhasil menjadi juara PMPL IDVOL 2022. Tim mereka menang dengan sangat dramatis setelah menyalip calon juara terkenal yaitu Alter Ego Limax dan menjadikan tim AE sebagai runner-up PMPL IDVOL 2022. Bukan hanya prestasi dalam turnamen PMPL IDVOL 2022 saja, Gede juga berhasil masuk dalam list PMPL SEA VOL yaitu masuk dalam peringkat yang ke-8. Dan kondisi ini membuat Genesis Dogma Gitz yang berada di posisi ke-8 juga mendapatkan tiket PMGC 2022. Dan ini menjadi kali kedua bagi Gede Gitz untuk bermain di kompetisi global PUBG Mobile tersebut. Keempat, EVOS Reborn. EVOS Reborn tercatat memiliki prestasi dalam PMPL ID Spring 2022 sebagai runner-up. Tapi tidak hanya itu, EVOS juga berhasil masuk dalam peringkat ke-8 dalam turnamen PMPL SEA Spring 2022. So, itu dia tadi 4 tim terbaik PUBG Mobile Indonesia tahun ini. Temari, sekali lagi kita doakan buat tahun-tahun berikutnya tim-tim PUBG Mobile Indonesia bisa lebih berkembang dan lebih maju dari tahun ini. So, buat teman-teman juga boleh banget untuk terus pantengin konten Kaledoscope 2022 hanya di Revival TV.